Tim gabungan dari Sat Narkoba Polres Bintan dan petugas lapas narkotika berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan ganja ke dalam lapas narkotika Tanjung Pinal. Penggagalan upaya penyelundupan sabu dan ganja ini berawal dari petugas lapas narkotika mencurigai gerak-gerik pelaku di sekitar lapas dari rekaman CCTV. Berbekal rekaman CCTV itu, petugas lapas langsung berkoordinasi bersama Sat Narkoba Polres Bintan guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap salah seorang pelaku bernama Dodi yang merupakan tahanan tamping di lapas narkotika Tanjung Pinang. Saat diamankan dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 12 paket sabu dan 1 paket ganja yang disimpan di dalam botol sabun cair. Kepada polisi, Dodi mengaku narkoba jenis sabu dan ganja itu didapatnya dari pelaku Rio, warga Tanjung Pinang Timur dan masih di bawah umur. Kapolres Bintan AKBP Riki Iswoyo menjelaskan, dari keterangan pelaku Dodi, ia hanya diminta untuk mengambil sabu dari luar dan kemudian dibawa ke dalam lapas narkotika Tanjung Pinang. Kita nyatakan komitmen terhadap perang, terhadap penyelidikan dan penyelidikan gelap narkoba. Jadi kita pastikan supaya wilayah Bintan ini betul-betul aman dan bersih dari narkoba. Di mana ketepannya kita lakukan penyelidikan dan upaya perutama. Kelapas kelas 2A Tanjung Pinang Edi Mulyono mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya untuk membuat lapas narkotika menjadi lebih baik dengan meningkatkan pengamanan di dalam lapas narkotika. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 12 paket sabu dengan berat 96 gram. Dan satu paket kecil ganja, serta dua unit HP dan satu unit sepeda motor. Muhammad GoTV News melaporkan.